Halo teman bertapa, ketemu lagi sama KDV. Di video kali ini kita masih akan membahas latihan soal biologi untuk ujian masuk PTN. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran, yuk langsung kita lihat gimana soalnya. Oke, disini ada pertanyaan. Sentrosom pada sel memiliki fungsi untuk yang A, membantu pencernaan, ekskresi, dan proses pembaruan sel, yang B, memproduksi mikrotubulus, yang C, membentuk energi, yang D, memproduksi benang spindle, yang E, mengandung DNA dan bahan genetik lainnya. Oke, teman-teman masih ingat nggak sih sentrosom itu di mana bagian selnya? Oke, disini ada gambar dari sel. Nah, sentrosom, ini dia sentrosom. Sentrosom disini bentuknya yang seperti ini, dia tersusun dari setoskeleton berupa mikrotubul. Masih ingat peran dari mikrotubul? Iya, dia berperan juga dalam proses pembelahan sel. Jadi, sentrosom ini juga berfungsi pada pembelahan sel. Untuk apa? Untuk membentuk yang namanya benang spindle. Jadi, sentrosom itu terdiri dari dua sentriol. Makanya disini ada dua. Terdiri dari dua sentriol. Ketika akan pembelahan sel, sentrosom tadi akan membelah dan membentuk benang spindle. Jadi, fungsi dari sentrosom adalah untuk membentuk benang spindle. Yang nantinya benang spindle ini bertugas untuk menarik kromosom pada saat pembelahan. Sehingga jawabannya adalah jawabannya yang D. Kalau untuk pencernaan, ekskresi, dan pembaruan sel, ini fungsi dari lisosom. Memproduksi mikrotubul kurang tepat. Tepatnya adalah dia terbentuk dari mikrotubul. Bukan memproduksi mikrotubul. Tapi tersusun atau terbentuk dari mikrotubul. Itu sentrosom. Nah, kalau untuk membentuk energi, ini fungsi dari mitokondria. Yang fungsinya untuk membentuk ATP. Nah, kalau yang E mengandung DNA dan bahan genetik lainnya adalah fungsi dari nukleus. Jadi, soal kali ini jawabannya adalah yang D. Nah, gimana teman-teman? Jawabannya benar? Oke, itu tadi. Untuk penjelasan soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel Youtube Teman Bertapa. Bimpul Bertapa, Cara Paten, Lulus PTN. Sampai jumpa! Selamat menikmati!